Pria ini mau harga 2.000 dolar untuk menjual kunci dari bar ini. Ruber tidak menawar karena dia tahu bahwa kunci inilah barang yang paling berharga. Dia mengambil sebuah peti kayu, lalu membuat sebuah celah yang kecil. Kemudian dia masukkan kunci ke dalam gembok. Ruber berharap bahwa pintu akan dibuka. Sebuah cahaya bersinar keluar. Adegan ini depan mengesankan Ruber. Lalu dia tiba-tiba menutup pintu, lalu dia menelpon ke bosnya bahwa inilah kunci yang benar. Lalu rekening penjual diterima 2.000 dolar. Setelah perdagangan berhasil. Tapi dia dihalangi di tengah jalan. Si bos ini merintah Ruber untuk menyerahkan kunci. Tapi Ruber bilang, kamu memimpi saja. Si bos ini pikir tidak bisa teruskan percakapan. Dia mengeluarkan sebuah pen dari bajunya. Lalu dia tersenyum dengan seram dan mendekat Ruber. Setelah 30 menit, polisi sudah ke tempat ini. Hanya ada dua jenazah. Mereka mati dengan sikap badan yang sangat aneh. Yang lebih aneh itulah jenazah mereka dibakar tapi pakaian masih biasa. Ada orang yang menemukan. Bawahan Alan sudah hilang. Polisi segera mengejarnya. Kedua mengejar Alan lalu menghalangi dia. Tapi dia mengeluarkan sebuah kunci. Lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Ketika polisi Yoh pikir akan bisa menangkap dia. Tapi saat membuka pintu. Di dalamnya ada sebuah kamar kecil umum. Tidak ada jalan luar di dalam. Alan sudah hilang. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya dia masih ditangkap di rumah dia. Yoh bertanya apa yang sudah terjadi pada malam hari itu. Alan tidak jawab. Dia dengan cepat mengambil kunci. Lalu membuka pintu dan berlari. Yoh segera mengejarnya. Tapi Alan sudah hilang. Ketika mengecek kamera. Menemukan di belakang dia ada pintu. Dia hilang seperti kali tadi. Saat ini, Alan juga dikejar oleh dua pria yang berbaju hitam. Alan bergegas membuka sebuah pintu di jalan. Tapi sebelum dia masuk, dia sudah ditembak. Di sisi lain, Yoh sedang mencuci piring di rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Saat dia mau membuka pintu, Alan sudah masuk. Alan mengeluarkan kunci. Lalu memberikan Yoh. Lalu bilang kunci ini bisa membuka semua pintu. Setelah itu, Alan meninggal. Yoh tidak kasih tahu rekannya tentang kunci ini. Sampai malam, dia tidak bisa bertahan penasaran dia. Dia membuka pintu di rumahnya. Di dalamnya ada pakaian. Lalu dia menutup pintu. Saat membuka lagi. Dia ketakutan oleh adegan di depan dia. Yoh melemparkan boneka ke dalam ruang. Anaknya Ana menutup pintu. Lalu menggunakan kunci ajaib ini untuk membuka lagi. Boneka sudah hilang. Penasaran Ana semakin naik. Ana pergi ke kamarnya lalu melemparkan semua batal, selimut. Lalu menutup pintu. Tapi saat Yoh membuka lagi. Barang-barang itu kembali ke posisi sebelumnya. Yoh menyadari kebahayaan. Dia bilang sama anaknya bahwa harus menyembunyikan rahasia ini. Yang paling penting, jangan mengunci dirinya ke ruang itu. Pada hari itu, Yoh memakai kunci ini. Membuka lemari pakaian. Dia mengejutkan. Di dalamnya sudah jadi hotel. Yoh masuk dan melihat. Akhirnya, Yoh tahu bahwa ini bukan ilusi. Tapi ternyata sedang malam hari, tapi di sini pagi hari. Yoh tarik tira jendela, menemukan di dalam ada sebuah hotel dan mobil. Yoh sepertinya sedang pikir tentang suatu. Dia menutup pintu, dia pikir tentang pantai di Tamaa. Setelah membuka pintu, di depannya ada pantai. Dia keluar dan melihat secara teliti. Benar inilah pantai di Tamaa. Yoh masih belum percaya. Dia kembali ruang. Di hatinya, dia pikir tentang tempat yang paling dia mau datang. Baru saja membuka pintu, sekelompok berandal muncul. Yoh bergegas menutup pintu. Lalu membisik, bawa ku pulang. Benar, Yoh sudah kembali ke rumahnya. Yoh tidak tahu harus senang atau sedih. Yoh bercerita tentang hal ini kepada rekan kari. Mereka di ruang dan menyelidiki penuh pagi hari. Menemukan bahwa di sini ada listrik dan air. Tapi tidak ada sinyal. Mereka berdua ke stadium baseball dengan senang. Lalu mereka ke Milan berkeliling. Lalu kembali ke kantor polisi. Setelah itu, seorang wanita, dia kakak Alan. Datang dan mau mengambil barang peninggalan Alan. Tapi Yoh menangkap wanita ini lalu bertanya siapa dia. Karena Alan tidak punya kakak. Tapi wanita ini bertanya balik Yoh. Apakah kunci sedang dipegang Yoh? Yoh tidak bisa tenang. Yoh menyuruh wanita ini membicarakan asal kunci ini. Wanita ini berpura-pura sedang pikir, lalu dia mengeluarkan pisau. Yoh hanya melihat lalu sudah pingsan. Ketika Yoh bangun lagi, wanita sudah hilang. Tampaknya benda ajaib seperti kunci ini tidak hanya satu. Wanita itu meninggalkan kantor polisi lalu menelpon. Untuk kabari bahwa kunci sedang di tempat Yoh. Karena tidak bisa menyembunyikan rahasia lagi. Hari berikutnya, Yoh membawa anak ke rumah sakit untuk memeriksa tahunan. Tapi di depan dia, adegan yang ajaib terjadi. Aku perwakilan bulan. Mau membunuh kamu? Yoh tidak bisa percaya. Seorang yang sedang hidup sudah hilang secara pelan. Ketika Yoh mau mendekat untuk bertanya pria ini. Lalu pria ini mengeluarkan sebuah kartu. Yoh jatuh dari langit. Rasa ini sama sekali tidak nyaman. Yoh berdiri lagi, memanggil pria di depan. Pria ini juga tidak memikirkan. Mereka sudah ke Spanyol yang jauhnya ribuan kilometer. Yoh melihat sekitar, menemukan sebuah rumah di sebelahnya. Yoh pergi ke depan pintu lalu masukkan kunci. Setelah itu, Yoh membisik, bawa aku kembali rumah sakit. Tapi saat itu, pria yang sedang berlari di koridor rumah sakit. Saat Yoh berdiri di depan dia. Jangan! Sekali lagi. Yoh memakai kunci untuk mengembalikan dia ke rumah sakit. Kali ini Yoh sudah tahu cara. Yoh muncul di belakang pria itu secara pelan. Tanpa diduga, pria ini juga tidak sederhana. Dia baru saja berbalik, makanya Yoh dibawa ke Spanyol lagi. Pria ini sedang sangat percaya diri. Lalu pintu lift terbuka. Yoh memukul dia. Lalu Yoh mengambil kartu di lantai. Kenapa selalu bisa kembali? Yoh mengeluarkan kuncinya. Akhirnya, pria ini sudah bisa paham. Ternyata, mereka sekelompok. Mereka pergi ke restoran. Pria ini membicarakan. Kunci ini dan kartu ini semua dari ruang itu. Apalagi, benda ajaib ini tidak hanya satu. Menurut legenda, Tuhan sudah meninggal di ruang itu. Badannya berubah menjadi benda-benda. Setiap benda berfungsi masing-masing. Jika ada orang yang memegang benda itu. Dia akan diterima sebagian kekuatan dari Tuhan. Jadi orang yang memegang benda ini. Akan dikejar untuk dibunuh oleh orang lain. Yoh merasa tidak tenang lagi. Yoh kembali ke rumah sakit, dia menemukan anaknya Ana sudah diculik. Orang yang menculik Ana yaitu Howard, orang yang sedang pegang pen. Dia menyuruh Yoh ke gudang. Lalu mengancam Yoh untuk menyerahkan kunci. Yoh hanya bisa menerima. Tanpa diduga, Howard mau membunuh Yoh juga. Dalam kekacauan, Ana mengambil kunci lalu melarikan diri. Ana memakai kunci untuk membuka pintu lalu masuk ke dalam. Tapi Howard muncul di belakang dia. Ketika bertarung untuk mengambil kunci, dia sudah mendorong Ana ke ruang. Sampai saat dia membuka pintu lagi. Ana sudah hilang. Yoh putus asa karena anaknya hilang, Yoh segera menyerang Howard. Howard bergegas menjelaskan bahwa ada benda yang bisa mengembalikan Ana. Tapi dia belum sempat selesaikan kataan, bawahan dia sudah tiba. Yoh segera mengambil kunci lalu masuk ke ruang. Melihat ruang yang kosong ini, Yoh sangat menyesal. Karena dari awal dia tidak harus memegang kunci ini. Dia menyalahkan diri karena tidak bisa melindungi anak dia. Lalu Yoh tenang lagi. Dia mengeluarkan dompet lalu melihat foto anaknya. Yoh pasti bisa mencari anak dia. Yoh menulis surat untuk anaknya. Lalu letakkan surat di meja. Lalu Yoh mulai jalan menyelamatkan anak dia. Lalu Yoh